selamat menikmati penyebabnya berjalan atau berolahraga di medan yang tidak rata melakukan gerakan berputar saat olahraga melakukan pendaratan atau jatuh pada posisi yang salah melakukan teknik latihan yang salah saat olahraga terjadi pada bagian jempol, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan yang kedua adalah strain atau cendera otot penyebabnya otot tertarik pada arah yang salah tidak melakukan pemanasan dengan benar fleksibilitas seni yang buruk otot terasa lelah tetapi dipaksa bekerja terjadi pada bagian otot pangkal paha paha belakang otot dan otot paha depan yang ketiga adalah cendera tendon achilles penyebabnya terjadi ketika tumit digerakkan secara cepat atau ekstrem tiba-tiba seperti lari, olahraga, gimnastik, menari, sepak bola, bola basket, softball, baseball, tenis, holy terjadi pada bagian belakang pergelangan kaki yang keempat patah tulang penyebabnya gerakan berulang olahraga seperti basket, lari jarak jauh, sepeda downhill cendera akibat terjatuh, kecelakaan, atau perkelahian lebih sering terjadi pada tulang kaki, tangan, pinggul, rusuk, dan selangka yang kelima adalah dislokasi penyebabnya cendera atau trauma yang disebabkan oleh benturan keras cendera akibat olahraga yang melibatkan kontak fisik seperti bela diri, senam, bulat, bola basket, dan sepak bola serta olahraga yang bertambah tinggi biasa terjadi pada bagian sendi bahu, jari, siku, lutut, dan panggul yang keenam adalah keram otot penyebabnya terlalu sering menggunakan otot, dehydrasi, ketegangan otot dan tidak melakukan permanasan sebelum berolahraga bagian tubuh yang mengalami keram otot adalah otot betis, otot paha bagian belakang, dan otot paha bagian depan penanganan cedera olahraga menggunakan metode RISE rest, istirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera ice, letakkan bungkusan es pada bagian tubuh yang mengalami cedera compressing, baru bagian tubuh yang mengalami cedera elevation, tinggikan posisi bagian tubuh yang mengalami cedera setelah melakukan metode RISE jika kondisi cedera tidak kunjung membaik dilakukan memberi obat anti-inflammasi non-steroid imobilisasi, operasi, dan terapi sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh